Pak, tekanan hidup saya dari kantor sampai rumah berat banget. Bapak bisa apa? Saya sampai buat kena mental nih. Sepil program perihal kesehatan mental. Terima kasih, silahkan Pak. Mental health to keep you sane, Pak. Begini, makin hari kita makin menemukan persoalan kesehatan mental. Jadi saya ingin ceritakan apa yang kita akan kerjakan. Tapi sebelumnya saya akan sampaikan yang sudah dikerjakan. Karena akan itu kan besok. Pertanyaannya udah apa Pak? Selama saya bertugas di Jakarta, puskesmas di Jakarta dibuat menjadi menangani kesehatan jiwa dan kesehatan fisik. Bukan hanya puskesmas mengurusi fisik saja. Kenapa? Karena mental ini sering terlupakan. Seakan-akan kalau puskesmas itu hanya untuk kesehatan fisik. Jadi Jakarta sudah mengerjakan ya. Ketika kami beri tes Jakarta, Jakarta juga kesehatan mental. Bahkan ada aplikasi khusus untuk respon cepat tes kesehatan mental. Jadi kalau ada warga yang ingin ngecek, saya ini sebetulnya sedang mengalami stres atau tidak. Dia cukup gunakan aplikasi itu, gunakan, maka dia akan tahu apakah saya sedang menghadapi persoalan atau tidak. Dan bila sedang menghadapi persoalan, datang ke puskesmas terdekat, maka puskesmas itu akan membantu untuk kesehatan mentalnya. Jadi yang kita ingin kerjakan, meneruskan Jakarta. Dengan cara membuat hotline untuk kesehatan mental, siapa saja dari mana saja bisa menghubungi. Untuk berkonsultasi dan nanti mendapatkan bantuan kesehatan mental. Dan ada faktanya, di Indonesia ini kira-kira sekitar seribu orang melakukan bunuh diri, sesuatu yang tidak nyaman. Pertahun itu kira-kira seribu. Menurut saya ini harus dihentikan dengan cara ada bantuan. Saya beri contoh nih, teman-teman. Kalau sekarang Anda mengalami tekanan, terus-menerus. Lalu Anda membutuhkan bantuan, tahu tidak kemana Anda minta bantuan? Tidak tahu, nomernya tidak tahu, badannya tidak tahu, kemananya saja tidak tahu. Lah bayangkan, sudah mengalami tekanan, tidak ada tempat di mana itu bisa minta bantuan. Mau ngomong sama teman kanan kiri, malu. Mau bicara sama orang tua, malu. Mau bicara sama guru, malu. Terus siapa minta tolong? Negara harus hadir memberikan pertolongan pada mereka-mereka yang mengalami tekanan seperti ini. Itu ya. Oke Pak, terima kasih. Bang Anis ini kalau ditanya selalu jawab, teman-teman. Bingung juga kita ya. Lanjut, pertanyaan berikutnya nih Bang. Mau naik haji, tapi biaya mahal. Cita-cita naikin haji orang tua. Apa solusinya Bang? Biasanya anak muda nih punya cita-cita untuk naikin haji. Orang tuanya Bang. Tapi ternyata udah mahal, lama. Ya. Dan Banjarmasin, Kalsel, dulu dikenal sebagai salah satu tempat yang paling banyak memberangkatkan orang berangkat haji dalam sejarahnya. Karena pertambangan di sini, belum bertambangan, belum batu bara nih. Ketika intan dan pengolahan, pengolahan intan pada masa lalu. Jadi banyak yang bisa berangkat haji. Mudah-mudahan itu bisa kita teruskan. Nah saat ini apa? Kami saat ini sedang melakukan pembicaraan soal itu. Satu adalah tentang bagaimana menurunkan biaya haji. Kita sedang melakukan pembicaraan dan kita berharap ini bisa selesai cepat. Supaya kita bisa menurunkan biaya haji sebagaimana negara-negara lain. Supaya biaya haji kita menjadi setara dengan negara-negara lain. Itu kita akan kerjakan. Tapi yang kedua, meningkatkan kuota haji. Jadi biayanya diturunkan. Yang kedua, kuotanya ditambah. Alhamdulillah, terima kasih. Pemerintah sekarang sudah meningkatkan, kalau tidak salah, 10 ribu. 10 ribu jamaah haji. Kita berusaha untuk meningkatkan lebih banyak lagi. Mudah-mudahan bisa sampai 20-30 ribu jamaah haji. Jadi itu dua hal yang kita insya Allah akan kerjakan.